Universitas Pendidikan Gadesa mengukuhkan lima profesor sebagai guru besar Rabu Kebari. Rektor Undiksa berharap para guru besar dari berbagai bidang ini dapat terus berinovasi dan berkontribusi untuk wujudkan Undiksa sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Undiksa mengukuhkan lima profesor sebagai guru besar dalam sidang terbuka Senat Universitas Pendidikan Gadesa dan berlangsung di Auditorium Undiksa Rabu Kebari. Diwarnai pementasan semitari, kegiatan pengukuhan lima profesor ini dihadiri rektor, para guru besar dan sifitas akademika Undiksa. Lima profesor yang dikukuhkan sebagai guru besar adalah Prof. Dr. Dr. Andes Iwayan Kertih MPD bidang ilmu pendidikan UPS, Prof. Dr. Desakmade Citrawati Mkes bidang ilmu pendidikan kesehatan, Prof. Dr. Maria Goretti Rimi Kristiantari MPD bidang ilmu pendidikan bahasa Indonesia sekolah dasar, Prof. Dr. Nima D. Pujani MSI bidang ilmu pendidikan IPA, dan Prof. Dr. Niketuterapi MPD bidang penelitian dan evaluasi pendidikan fisika. Kelimanya dikukuhkan sebagai guru besar oleh Ketua Senat Undiksa Prof. Dr. Inyoman Sudiani. Rektor Undiksa Prof. Dr. Iwayan Lasmawan dalam sambutannya menegaskan, capaian jabatan guru besar bukan tujuan akhir dari seorang akademisi. Para guru besar pun didorong untuk terus berinovasi di tengah fenomena disrupsi, termasuk membantu lembaga menjawab tantangan yang ada. Prof. Dr. Iwayan Lasmawan menyebut saat ini Undiksa telah memiliki 61 guru besar tetap, dengan target 100 guru besar di tahun 2025. Tapi ingat, pelekatan gelar guru besar bukan berarti menghentikan Anda untuk berinovasi. Undiksa sedang berbenah, masyarakat sedang digoda oleh berbagai fenomena disrupsi. Tentu ketergodaan ini, mestinya Anda sebagai akademisi dengan raihan gelar akademik tertinggi, bisa membantu lembaga ini untuk menjawab dengan jelas dan benar. Menuju perguruan tinggi negeri berbadan hukum, Undiksa yang kini masih sebagai perguruan tinggi badan layanan umum, terus berbenah dan berupaya meningkatkan kualitas dengan berbagai langkah strategis. Hal ini diharapkan dapat dihukum dengan sinergitas bersama pemerintah daerah maupun provinsi, stakeholders terkait, hingga perguruan tinggi serumpun dan sejenis. Singa Raja Buleleng, Tim Liputan, telaporkan.